Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk kalian semua disini Balik lagi bersama saya, Kevin Pong Tanin Untuk Intermesio kali ini Kevin, batasi ya, karena ini adalah Tema dewasa, gak apa-apa Tema dewasa ini dikhususkan untuk kalian Yang mungkin sudah memiliki hubungan Sama istri atau hubungan kamu cukup dewasa Dan 21+, karena kita akan Membahas tentang dia yang sedang Bergairah, siapa saja dia yang sedang Lagi bergairah dan apakah Energinya ini bisa memberikan Sebuah keharmonisan dalam menjalin hubungan atau tidak Oke, untuk kalian semua Temanya adalah Dia yang sedang bergairah, spesial Kevin hadirkan untuk kalian yang sudah dewasa ya Kalau yang gak dewasa Berarti kalian adalah penyusup Karena videonya ini Kevin batasin Oke, kita cek bersama-sama Intermesio kali ini adalah Dia yang sedang bergairah Ada gairah apa yang muncul di dalam diri dia Berkaitan dengan hubungan seksual Pembacaan Kevin di kali ini Kartunya ini memang sangat sensitif sekali Dan ini ranahnya memang Ranah yang berhubungan dengan gairah Kita akan cek bersama-sama Oke, ada kartu empas pedang Wah, dia lagi kelelahan nih Tapi dia masih memiliki sebuah semangat disini Wow, ada hal yang berkaitan dari memutar posisi Oke Ini cukup bergairah ya dia Karena Kevin melihat indikasi bahwa Ada hal yang berkaitan dari Segi pemikiran nakalnya dia terhadap kamu Lalu Kevin melihat juga disini Ada sebuah cinta dan kesetiaan Wah, ini orangnya ya Gairahnya ini memang Hadirnya itu sangat melankolis Dia butuh sekali Diberikan sentuhan Perasaan Baru dia bisa melakukan on fire disini Kevin melihat di indikasi kartu empat pedang Empat pedang ya disini Mengindikasi bahwa Dia sebenarnya lelah menjalin hubungan sama kamu Ini tanpa sebuah perasaan Ada energi feminim Yang keluar dalam jiwanya dia Bahwa dia lelah dengan hubungan yang gitu-gitu saja Makanya dia butuh sekali sebuah sentuhan perasaan Agar dia ini bisa bercumbu dengan kamu Ini hubungan yang suami istri Atau hubungan yang sudah memiliki komitmen Lalu selanjutnya Dia yang sedang bergairah sama kampung Oke, sorry Untuk energi kartu pertama disini ada kartu Four of Swords Ini masuk ke energinya Libra Lalu disini ada kartu Teen of One Ya, dia berat Dia mungkin tidak bisa mencapai klimaksnya dia disini Tapi dia berupaya untuk bisa menyelesaikan Masalah-masalah yang berhubungan dari gairahnya dia disini Tapi Kevin lihat ya Dia berupaya untuk bisa memuaskan kamu Dan Kevin lihat dia adalah sodiak Berelemen api Ada di ranahnya Sagittarius Mungkin dia lagi kelelahan ya Dari kelelahan capek kerja dan lain sebagainya Jadi jangan memaksakan diri Karena gairahnya dia itu bisa berubah Tergantung dari slot kerjanya dia Apakah dia capek atau tidak Selanjutnya disini ada kartu Wheel of Fortune Wah, gairahnya dia Dia pengen tukar posisi loh Apakah kamu menjadi seorang Bottom atau kamu menjadi seorang top Apakah kamu posisinya sebagai seorang woman on top Atau woman in bottom Nah, ini bisa ditukar ya Karena dia pengen buat tukar posisi disini Kamu mungkin yang di atas Dia mungkin yang di bawah Dan Kevin melihat indikasinya Ini paling kuat juga ada di energinya Sagittarius Nah, ini mengindikasi Sagittarius Kamu sebenarnya lagi kelelahan Makanya kamu butuh banget posisi yang buat kamu ini jadi aman loh Oke, gairahnya dia harus ditukar ya para sahabat kebahagiaan Agar apa? Suasananya kalian itu beda Selanjutnya disini ada kartu Five of Pentacles ya Five of Pentacles Dia juga sama dia kecapean Dia nggak mau ngelakuin gairahnya itu Langsung eksekusi Dia pengen cuma bercumbu saja dengan kamu disini Kalau misalnya dia sudah bisa bercumbu sama kamu Artinya apa? Dia memang sedang bergairah sama kamu Siapakah dia? Kevin melihat dia adalah zodiac yang beralmen tanah Ada di ranahnya Taurus Selanjutnya Ada kartu 10 pedang Nah, ini lagi males-malesan banget nih Karena mungkin dia terlalu banyak tekanan ya Walaupun banyak tekanan Tapi di saat dia menjadi sosok orang yang liar Maka hal yang membuat dia semakin bergairah adalah tubuh bagian atasnya Jangan-jangan kamu ini selalu dipermainkan oleh dia Ada bagian tubuh bagian atas disini Siapakah dia? Dia adalah Gemini hadir di pembacaan Kevin Selanjutnya disini ada kartu 5 of cup Dimana kartu 5 of cup Ini mungkin membuat hubungannya dia itu merasa tidak terpuaskan Atau mungkin juga dia tidak puas sama kamu Mungkin kamu ini kurang mood sama dia Makanya dia butuh sekali sentuhan perasaan dari kamu Siapakah dia? 5 cup Ini masuk ke elemen air ya Para sahabat kebahagiaan Dan Kevin lihatnya dia adalah Scorpio Scorpio itu memang hal yang berkaitan dari seksual Kalau misalkan dia rasa tidak puas dia pasti akan kecewa Dan kamu akan tahu bagaimana sorot matanya dia Atau mimik wajahnya dia di saat ngejarin hubungan sama kamu Dia butuh banget disentuh Tapi kalau kamu lagi gamut disini ada energi kekecewaannya dia disini Selanjutnya disini ada kartu King of One Wah Ini sudah pasti ya Dia mungkin bisa cocol sana cocol sini Tapi jangan sampai ya cocolannya dia itu kemana-mana ya Karena Kevin melihat bahwa energy kartu King of One ini memang Kalau misalkan dia tidak dikendalikan gairahnya dia itu bisa kemana-mana Mudah-mudahan ini bisa stay sama kamu saja ya Kevin lihat ini memang sedikit berbahaya dan sedikit nyeleneh Mudah-mudahan bisa terkontrol Tapi kurang lebih kamu bisa ngontrol disini ya Tergantung bagaimana kamu bisa melayani dia Kevin melihat di paling kuat King of One-nya disini ada elemen api Dan paling mendekati adalah si dia yang bersedia Leo Selanjutnya ada kartu King of Cup ya Wah sosoknya ini memang sangat pencemburu sekali Tapi dia butuh sekali hubungan yang berkaitan dari segi perasaan Kalau misalkan moodnya dia itu tidak dapat Maka dia akan terus-terusan mungkin marah-marahin kamu Atau mungkin kata-katanya dia itu tidak enak sama kamu Sehingga di saat dia bergairah Kamu saat bergairah menjalin sebuah hubungan sama dia Moodnya tidak dapat Oke Siapakah dia? Dia adalah yang bersedia Pisces Pisces Oke mungkin seperti itu aja Pembacaan kita bertema dewasa di Intermeso kali ini Dan Kevin tunggu kalian semua di Intermeso-Intermeso berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!